Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Rai Malam. Pemirsa aksi dua pelaku pencuri telepon genggam di Kabupaten Ciancur, Jopara terekam kamera pengawas CCTV. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Pelaku pun berhasil membawa satu telepon genggam mewah seharga Rp13.500.000. Inilah detik-detik dua pelaku pencurian handphone mewah yang terekam kamera pengawas CCTV di sebuah kontor handphone di Jalan Insinyur Haji Juanda No. 9D Kabupaten Ciancur. Dalam menjalankan aksinya, dua pelaku berpura-pura membeli headset untuk mengalihkan pandangan penjaga kontor. Sementara satu pelaku lainnya mulai menjalankan aksinya dengan mengambil handphone di atas meja seharga Rp13.500.000. Sebelumnya, kedua penjaga kontor sudah curiga dengan gerak-gerik si pelaku saat mundar-mandir di depan konternya. Diduga kedua pelaku sudah memahami situasi dan kondisi kontor tersebut. Selama ada konsumen bertiga, 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 bertiga dia layanin. Nah, jadi yang si baju merah nggak ke ini sama kita. Jadi ada berapa orang itu, Mbak, yang masuk si pelakunya? Pelaku si dua yang masuk ke sini, cuman kan karena kita nggak tahu ada konsumen rame ya. Nah, jadi si pelaku yang baju merah kayaknya lihat-lihat sambil nyopot si kabel USM-nya, itu kan bunyi kalau dicaput. Setelah kejadian pencurian handphone seharga Rp13.500.000, penjaga kontor melaporkan ke Porles, Cianjur. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa rekaman CCTV untuk dijadikan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut.